Ngebahas sistem scoring ini, scoring yang baru, apa sih ada yang baru nih Ya ada yang baru nih, nah Apa ya, ada berapa perubahan yang terjadi nanti di season 2 yang akan datang Terutama ada sistem scoring, gimana tuh mas sistem scoringnya Alisa, tugas kamu adalah membacakan news Jangan sosok malu gitu dong Nah, sampai dulu menonton, halo gitu Nah, seperti itu ya Kasih doge, silahkan Dari mana nih mas? Ini Atau dua itu Ini serius Serius? Serius? Serius banget saya Nervous Kita akan menjebak semua perempuan yang ada di Revival TV untuk bisa hadir disini Biar bisa swipe up, nah ya Biar bisa swipe up Oke, jadi Mas, gak bisa saya Tinggal baca, kok gak bisa loh, tinggal baca doang Ayo Oke Bisa tuh Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Tanggal gelaran PMPL Indonesia season 2 terungkap Nah Jadi, PMPL season 0 telah usai pada Minggu 9 Agustus kemarin nih Terus abis itu, BTRR akan sukses menjadi juara mengalahkan tim-tim lainnya Selanjutnya, BTRR dan kelima belas tim lainnya akan berlagak di PMPL season 2 Terus? Selain itu, pihak penyelenggara juga telah mengungkapkan perubahan atau format baru dalam menstribusikan poin kepada tim pada setiap gamenya yang baru Aduh, gak bisa Ayo, ayo, lanjut Ayo, ayo Lanjut, lanjut Terus abis itu nih, selain akan diterapkan di MPPL season 2 nanti Format pembagian poin ini juga berlaku secara global pokoknya Wah, global ya Yes Terus abis itu season point ini juga akan terus digunakan hingga kejuaraan dunia nanti-nantinya gitu deh Mantap Oke Sama seperti nanti di PMPL season 1-nya yang lalu Tim terbaik di Ajeng ini akan langsung mendapat satu tiket untuk tampil di event International PUBG Mobile Event berikutnya Oke Sementara tim yang gagal, tim yang gagal gimana mas? Yang gagal menjadi pemuncak, masih bisa kesempatan untuk mendapatkannya di Tournament Rangialas Jadi masih bisa ya? Masih bisa Pasti Bagus loh ada TikToknya ya Asik TikToknya ya Mantap loh Ini, ini ya Terus Gue meter loh teman-teman Aduh Oke lanjut, lanjut, lanjut Penjelasan Terus nih, kita ngebahas sistem scoring ini Scoring Yang baru Apa sih? Ada yang baru nih Ya, ada yang baru nih Nah Apa ya? Apa tuh? Ada berapa perubahan yang terjadi nanti di season 2 yang akan datang Terutama ada sistem scoring Gimana tuh mas, sistem scoringnya? Jadi hal ini diumumkan melalui akun Facebook JAPJ Mobile Esports Indonesia Kamis ya, Kamis 6 Agustus kemarin Perubahan yang terjadi adalah poin tim peraih WWCD akan berkurang menjadi 15 poin saja dari 20 poin Runner up dari 14 jadi 12 Sementara untuk posisi 3 dan seterusnya tidak mengalami perubahan Oke, sedangkan untuk posisi ketiganya gimana nih? Gak berubah sampai seterusnya Habis itu untuk poin kill gimana coba? Terus untuk poin kill tuh juga gak berubah nanti yang masih kill 1 kali sama juga 1 poin nih gak ada perubahan Sehingga nanti tim-tim yang harusnya bermain ngendok apa sih? Ngendok ya? Ngendok itu kayak Ngendok telor? Bukan Bukan, bukan telor Ngendok itu kayak diem Iya, pasif gitu Pasif, pasif Ngendon kali ya? Bisa juga sih Saya pira ngendok apa nih telor kali? Ini siapa sih yang buat nih? Wah Aduh 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 Sehingga nanti yang gak Ya permain yang diem doang nanti tuh Dan bermain agresif untuk mendapatkan poin dari kill Bener Mantap Selanjutnya dibalik Masih ada Masih ada Jadi apa nih? Resmi Resmi Kalo kata tekstnya resmi pake tanda seru Wiss Wiss Berarti harusnya Wow PUBG Mobile kolaborasi dengan Metro Exodus Oke Apa tuh mas? Metro Exodus tuh game 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 ya PC Game PC dia Ada yang tau gak di rumah? Udah pernah main belum Metro Exodus? Yes Finter Asik deh Asik deh Kalo pasti bisa ngebaca Rasal gak diambil kertasnya Supaya kalo malu tinggal gini Oh gitu Boleh Jadi Tencent Games itu Pengembang dari PUBG Mobile sendiri Nanti juga Udah kerjasama dengan Metro Exodus Jadi nanti Mereka akan mengumumkan itu Tanggal 7 Agustus Udah berarti ya? Udah lewat Udah lewat Jadi ini agak Telat nih yang bikin scriptnya sorry ya Agak salah Jadi tujuan kolaborasi ini apa sih? Kolaborasi ini apa? Kolaborasi ini untuk menghentikan beberapa fitur unik Ada konten-konten unik juga Jadi Diharapkan nanti akan ada tema baru di mode klasiknya PUBG Mobile Metro Exodus ini adalah salah satu game FPS terpopuler yang dikembangkan oleh 4A Games Nah game ini tersedia untuk platform mobile Serta PC, Playstation 4 dan juga Xbox Tidak seperti game FPS lain Metro Exodus mengusung tema horror Yang ternyata memang Kan PUBG Mobile juga sempat Apa namanya Kerjasama dengan banyak pihak ya Salah satunya ini adalah Metro Exodus ini Betul Oke Oke Selanjutnya Kamu gak ganti aja? Enggak Kalau aku emang diem Kalau berita Jadi kamu cuma property Aku cuma begini-begini doang Kalau lagi berita Oke Ini bacanya Oke Next ya Beer Eleven Bener kan Beer Eleven Bener, Beer Eleven Beer Eleven kehilangan sang kakek Kakek apa tuh? Kakek bener Kakek bener Kakek Nadanya apa? Nadanya jangan senang pak Ini kita ketawa karena dengerin ini ya Dengerin yang di FOH nih Kita ketawa ya Jadi Beer Eleven ini kehilangan sang kakek Jadi kabar duka datang dari salah satu player tim PUBG Mobile Bacanya gimana nih mas? Gue bacain aja Coba ya Kabar duka datang dari salah satu player tim PUBG Mobile LRQ Artena Yaitu Vera Fall Beer Eleven Vumrat Selain karena gagal menjadi juara Dia juga harus ditinggalkan sang kakek untuk selama-lamanya Kabar duka ini hadir sebelum Beer Eleven tampil untuk NRK Atena Di hari terakhir League Finals dari PMUL East Season Zero Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Namun orang tuanya memilih untuk merahasiakan hal ini terlebih dahulu Hingga Beer Eleven selesai melakoni semua pertandingan yang ada Setelah pertandingan selesai Kabar duka pun tersebut langsung disampaikan oleh Beer Eleven Dan membuat dirinya langsung mengandiri pemaka mata kakek saat masih menggunakan jersey RRQ Atena Jadi kita semua turut berduka cerita untuk Beer Eleven Buat teman-teman juga kita harus respect juga Jadi beliau ini tetap bermain tetap fokus sampai pertandingan selesai ya Jadi itu sangat luar biasa sekali Orang yang masih bisa fokus ketika kehilangan keluarga terdekat itu sangat-sangat luar biasa sekali Respect buat Beer Eleven ya Jadi bacanya apa nama aslinya? Vera Fall Fumrat Tadi pasif banget lama di Thailand dulu ya Lakhab ney Gue mah aduh Oke selanjutnya Selanjutnya nih Farwell Loki, Huiga, dan Break Tim box gaming yang bersinar di match terakhir PMWL harus kehilangan 3 players ya Loki, Huiga, dan Break Loki sendiri sudah bergabung hampir 2 tahun di box gaming Dan sudah meraih banyak banget prestasi ya Seperti 2 PMCO Vietnam Champions dan 1 PMPL Vietnam musim 1 Sedangkan Huiga bergabung ke box gaming dari PMPL Vietnam Sin 1 dan mengukir banyak banget kemenangan juga dengan performnya yang konsisten dan bagus ya gak sih mas? Betul sekali Betul sekali Dan Break akan balik lagi ke Matrix United setelah mendapat gelar MCP dunia Oke Terima kasih Alisa sudah membantu kita untuk membacakan news ya Pokoknya hari Selasa dan Kamis Siap-siap Alisa mau promo suatu apa? Alisa mau promo apa? Aku mau promo ini Boleh Jadi kita Jadi teman-teman bagi teman-teman gamers baik di rumah yang kan situasi sekarang lagi sulit ya mas ya Aku yakin kok teman-teman di rumah ini gamers-gamers ini yang memiliki hati-hati yang baik dan budiman Jadi kita mau ada acara event turnamen dari kami dan lokal Padang yaitu acara gamers baik Itu apa ya mas ya? Gak tahu kan produk kamu Kalau kamu tanya saya, saya tanya siapa? Tanya LDOG yang tahu gak? LDOG yang apa? Gak tahu Kayaknya udah mau balas-balasan Belum di brief soalnya Belum di brief ya Tolong ya Gatanya kurang brief akhirnya udah dilempar-lempar langsung Jadi kalau kalian mau tahu info selengkapnya bisa pantengin dari Marvel TV besok Jadi kalian gamers baik di rumah, aku yakin kalian pasti bakal ikut akan turnamen ini Siap Oke Oke Terima kasih Alisa sudah membantu Ya kaget deh Aku keren ngetan loh Kali pertama yang emang gak disini Salah seperti itu kok Ada beberapa yang harus kita jebak juga Ini bisa diganti dulu gak nih? Mau diri maksudnya Kalau diri gak apa-apa Ini kan live stream Bu Oke live stream Gitu Ya Kalau gitu Terima kasih Jadi ini yang loka padangnya ini? Iya Oh ini loka padang Udah Wah Betul Loka padang Harum Harum gitu kan kalau ada makanannya Iya Tapi kalau ini kosong Terima kasih Terima kasih lo kak padang Nanti hari selasa depan berarti ya Selasa depan Iya Maksudnya kesini Kan aku kesininya selasa Hari selasa aku mau ngerasain Rendang sama telur yang non hewani Nice PR kan? Mereka bisa ada rendang yang itunya kan? Iya Terima kasih Luar biasa Luar biasa Enggak Bisa gak Lisa Tinggal keluar-keluar aja Iya Itu dibalikin lagi Kertasnya boleh Kertasnya boleh Kertasnya boleh Kalo gak ada itu Oke Jangan lupa buat subscribe Dan bunyiin loncengnya Biar Revival dapet AdSense yang banyak Terus gue gajinya naik Abis itu gue beli orang Buat ngerjain kerjaan gue di Revival Dadah